Intro Terciduk, Rocky gerung kedapatan bersama wanita saat kedua yang sedang nonton konser Pesta Rakyat Dewa 19 di Jakarta International Stadium JIS Jakarta Utara, 4 Februari lalu. Lagi asik nyanyi bareng? Eh, buru-buru amat lepasin rangkula ya. Udah kesorot di layar besar soalnya. Wah, siapa ya wanita itu? Oh, ternyata setelah aku telusuri sosok wanita yang menemani sang politikus nonton konser Namanya Salsabila Syaira. Gak pernah nyangka lho dia, lagi kompak bersama Rocky gerung menyanyikan lagu Pangeran Cinta yang dibawakan Ahmad Dhani. Balah, tersorot kamera. Bongela juga, udah gak bisa. Udah ada yang rekam kebersamaan mereka. Salsabila Syaira diketahui pernah bekerja sebagai pembantu staf khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018 hingga 2019. Yap, bukan wanita sembarangan. Karena banyak yang menceritau sosoknya, akhirnya ramai itu diberitakan latar belakang Salsabila. Ia alumni Universitas Pajajaran di Ilmu Politik Pemerintah 2013, lulus tahun 2017. Setelahnya, Salsabila melanjutkan program magister di kampus yang sama terhitung tahun 2017 hingga 2019. Bukan sekedar jadi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan magister. Tapi selama menjalani program magister itulah, boleh tahun 2018 sampai 2019, wanita yang lahir pada 20 Mei 1995 ini sudah bekerja sebagai pembantu staf khusus Presiden Bidang Keagamaan Dalam Negeri Republik Indonesia. Ia tergabung dalam tim komunikasi staf khusus Presiden untuk Bidang Keagamaan terhubung dengan berbagai lintas lembaga dan organisasi keagamaan. Jadi profesinya ini bisa menjadi jembatan antara seluruh lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan di seluruh Indonesia. Bahkan iya, Salsabila ikut serta lho memberikan masukan untuk RUU Pesantren dan pendidikan agama. Saking cerdasnya, Salsabila juga menjadi tim komunikasi dan proses advokasi untuk memberian gerasi Presiden Republik Indonesia pada dua petani yang dihukum delapan tahun penjara. Saat ini, Salsabila pun melanjutkan program doktoralnya mulai Januari 2022 di Universitas Pajajaran. Memiliki banyak bakat dan selalu ingin menggali potensi diri, dunia jurnalis membuat Salsabila tertarik untuk ditekuni, merambah sebagai reporter demi mencari kebenaran perkara untuk disampaikan ke publik. Ia tergabung dengan MNC Group, mulai tahun 2019 hingga 2021. Nama program acara ya, World Headline, Bulletin Indonesia Petang dan Malam, serta program Top Stories. Dianugerai paras yang cantik dan postur tinggi, Salsabila Syaira punya segudang pengalaman dalam menghasil skill. Merambah nilai dalam diri yang menjadikan ia wanita anggun dan berkelas. Melalui akun Instagram pribadi Salsabila, terlihat ia aktif berkecimpung di berbagai organisasi kepemudaan. Di antara ya, Salsabila turut menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia, atau disebut dengan SDI. SDI ini organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan gerakan ekonomi kerakyatan. Selain SDI, Salsabila juga aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat, dengan jabatan terakhirnya sebagai wakil ketua bidang partisipasi politik perempuan di Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat. Nah, yang tak kalah mencengangkan, tahun 2018 Salsabila sempat mengikuti ajang Putri Indonesia Jawa Barat, mewakili Kabupaten Kerawang. Kala itu, ia mendapatkan gelar sebagai Putri Inteligensia dan Putri Berbakat, menjadi Mojang Jawa Barat tahun 2015, juga turut disabatnya. Wanita yang sebenarnya lagi berusia 28 tahun ini, nyatanya seorang feminis. Alasan itulah, yang membuat dirinya ngebet untuk mengikuti ajang kecantikan Putri Indonesia 2018. Hmm, punya jiwa feminis, memang kerap menonton adanya kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Salsabila benar-benar ingin menunjukkan bahwa wanita memiliki kesempatan yang sama, berjuang untuk bisa menginspirasi, baginya wanita dan pria itu sama. Sukses menekuni banyak bidang, tak lepas dari penampilan good look yang yang dibiliki Salsabila. Bukan tipikal heboh, tapi ia tampak cukup tenang dengan gaya kalem, sehingga kecantikannya kian memancar. Tak perlu dandan berlebihan, natural saja Salsabila udah mencuri perhatian. Seperti potret berikut, kegemarannya mendaki gunung tak luput diabadikan melalui sebuah foto. Foto ini diambil dari ketinggian gunung merbabu jawatannya, sebelum matahari terbenam. Kalau yang satu ini bergaya kasual dengan paduan outfit kece badai, Salsabila mengenakan outfit atasan helter crop motif garis hitam putih yang memperlihatkan perut ratanya, bawahan memakai celana panjang berwarna biru. Iya, tak kalah dengan gaya simpel non-stylis dengan outfit hitam, memadukan helter crop dan celana panjang, dan lagi-lagi memperlihatkan perut rata dan pinggang rampingnya. Potret yang ini sih ketika Salsabila tampil seksi dengan balutan beris hitam yang memiliki potongan belahan tinggi bagian paha. Pas, dengan tubuh idealnya berbobot 65 kg. Tampak menawan. Hmm, sepertinya warna hitam melekat dengan wanita satu ini ya. Persis dalam potret ini, ingin kekondangan kerabat, Salsabila terlihat sangat anggun dengan balutan mini dress hitam dipadu tub dress pink. Mana sneakers-nya berwarna putih membuat outfit tambah modis. Punya bodi oke, otak encer, tampak, sudah pasti ini cantik oriental. Wajah Salsabila cas wanita Indonesia. Ia pandai berpose, mengenakan outfit apapun. Semua cantik natural. Menyoal kedekatannya dengan Rocky Gerung berawal dari acara di Youtube Miss Understanding IDN yang dipadu oleh dirinya. Dimana saat itu mengundang bintang tamu Rocky Gerung. Udah ngobrol bareng? Ya tentu akrab setelahnya. Eh ternyata sampai jadi teman nonton konser. Nah bagi yang kepo, cek aja Instagramnya. Aktif kok Salsabila membagikan aktivitas ke serianya. Tapi nih, berhubung video kebersamaan kedua yang viral, dan boleh diburu netizen, Salsabila langsung memprivate aku ya. Hmm, padahal kalau gak ada apa-apa juga aman aja kok. Iya kan? Selain Instagram, ia juga aktif di Twitter dan TikTok. Followersnya udah ribuan semua lagi. Di akun TikTok inilah, Salsabila banyak mempublikasikan kebersamaan dengan Rocky saat mengisi acara talk show. Sayangnya, sampai sekarang belum ada tanggapan dari Salsabila memperoki terkait video viralnya itu. Mungkinkah? Sub indo by broth3rmax Terima kasih.